Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali teman-teman semuanya Saya bisa hadir kembali di channel Salira TV Sekarang tanggal 23 Desember 2020 Saya akan membawakan judul video ini Dengan Saya ketik dulu deh Di 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 word saja ya Eh mana word ini Dikanakan saya jarang ya Eh kok kesini sih Mana nih teman-teman Jarang buka Microsoft word Jadinya ngumpet tuh ya Ngumpet tempatnya tidak strategis Tempat di komputer ininya gitu Mana word Nah ini Mau ngetik gitu maksudnya Judulnya adalah Cara Belajar ya Belajar Cara Membaca Kalender Gitu aja Akademik Utek Universitas Terbuka Nah gitu saja ya Saya Saya gedein Judulnya video ini adalah Belajar Memahami Cara Membaca Membaca Kalender akademik Utek Universitas terbuka Gitu aja ya Mudah-mudahan ini judul yang baik nih Belajar memahami Cara membaca kalender akademik Utek Universitas terbuka Ini sengaja Saya Apa Saya angkat Dikarenakan Ini adalah merupakan Hal penting ya Menurut saya Jadi Sebagai seorang Mahasiswa Kita harus paham Kita harus paham Bagaimana sih Membacanya gitu ya Memahaminya bagaimana Kalender akademik Karena di kalender akademik itu Adalah Memuat Informasi Informasi penting Tentang Jadwal-jadwal Yang akan Kita Laksanakan Ya Di perkuliahan Gitu Jadi Bagaimana kita bisa menjalankan Sistem kuliah Kita dengan baik Dan benar Kalau misalkan Membaca kalender akademiknya Kita belum paham Begitu ya Jadi kita akan Sama-sama belajar Saya juga sama akan belajar ya Ini sengaja Saya tampilkan wajah saya Walaupun gelap Ya untuk Untuk apa ya Untuk bukti saja Bahwa yang ngomong ini Adalah saya Yang sebelah kanan Teman-teman Yang kanan Kanan kiri Kanan Eh kanan kiri Kanan bawah Yang sebelah kanan bawah Ya Walaupun gelap Dan Dikecilkan ya Si tampilannya Gak apa-apa ya Itu hanya Sebagai bukti saja Bahwa ini memang benar Direkam oleh saya Dan Di laptop ini Hanya saja Kebetulan ruangannya Memang gelap Untuk menyorot wajah saya Itu pantulan cahayanya Kurang baik Oke Judulnya ini Kita akan buka Jadi untuk Memahami kalender Akademik itu Kita akan masuk Ke situsnya Situs UT ya Nah ini Kita masuk ke Chrome Kita masuk ke UT saja UT Nah itu Alamatnya kan UT.ac.id Ya Kita enter Nah ini Ini adalah Web UT Ya Nanti akan Disodori Akan dikasih Pilihan Kita selamat datang Di universitas Terbuka Ada umum Ada mahasiswa Ada englis Ada indonesia Gitu kan Versinya Untuk Yang sudah Menjadi mahasiswa Kebetulan Saya sudah Menjadi mahasiswa Saya semester 2 Ilmu komunikasi UT Bandung Ya Sekarang Bukan semester 2 ya Kemarin itu Baru selesai Gitu kan Baru selesai Hmm Ujian yang semester 1 Ya Ini tinggal menunggu Hasilnya ya Jadi Sekarang Mau masuk Semester 2 Jadi yang harus Kita baca adalah Informasi-informasi Yang ada di Semester 2 Ya Kita akan coba Klik mahasiswa Dikanakan Saya sudah Menjadi mahasiswa Nah Kalau misalkan Teman-teman belum Ya umum aja Gitu kan Supaya sinkron Nanti Apa yang di Apa yang di Itu ya Apa yang di Pahami Kalau saya mahasiswa saja Klik mahasiswa Alamatnya pun lain Kalau misalkan umum itu www.ut.ac.id Tapi kalau mahasiswa itu Mahasiswa.ut.ac.id Kita ke mahasiswa saja ya Klik Nah Lihat perubahan ininya Ya Ini agak lama nih Nah Mahasiswa.ut.ac.id Tuh kan Masuk ke sini Ya Mohon maaf teman-teman Ya Agak lama Di downloadnya ya Ini nih Yang ini Yang tampilan ininya Nih Masih ya Sorry Sorry banget Masih waiting For mahasiswa.ut.ac.id Mungkin ada gangguan nih Gangguan Gangguan teknis Saya coba cek ya Misalkan Buka youtube Oke Sepertinya ada gangguan ya Di Apa Di Alamat ininya Di mahasiswa.ut.ac.id Di mahasiswa.ut.ac.id Dia masih Masih muter Ya Loading Masih loading Dan youtube Itu sudah Sudah terbuka Ya Ini kalau youtube Sudah terbuka Teman-teman tuh Jadi Kita tunggu saja ya Kita tunggu Ini muter Daripada Misalkan Nunggunya disini ya Ini takutnya Teman-teman Membosankan Kita Di youtube aja Kita tunggu saja Ini mungkin ada Kendala ya Kendala server Di server UT Masih muter Teman-teman Kita ke youtube Saja Main-main Ya Sambil nunggu Ini Diem muternya Saya Sambil Lihat Apa Channel saya Saja ya Nah Ini Your channel Ya Nah Ini channel saya Teman-teman Nah Nah Ini channel saya Aduh Takutnya nanti Copyright Ini channel saya Ini sepertinya Ada masalah ya Nah Sudah Itu Tidak Tidak keambil Tidak keambil ya Ini Ini aturan Ada gambar-gambar nih Ada Slide Ya Gak apa-apa Kita masuk ke Akademik Eh Maaf Bukan akademik Ke Ute online Saja Ute online Kemudian ke Kalender akademik Ya Jadi Untuk Melihat kalender akademik Kita klik Nah Tunggu 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 ya teman-teman Ya Ini Menunggu nih Sepertinya ada masalah Kita menunggu saja ya Aduh Nah Nah Sudah Oke Saya sambil ke sini saja deh Supaya tidak membosankan Ya kan Ini teman-teman Channel-channel saya Sebenarnya bukan Salira TV saja sih Ada Langsung Viral.com Tuh kan Gini Subscribernya baru 718 Kemudian ada Cerama Sunda Tapi gak ditampilin Subscribernya Lewat sini.com Tidak ditampilin oleh saya Agar wisata Minapadi Tidak ditampilin Kemudian Salira Kok ide Tidak ditampilin Tapi sekarang jarang Ini jarang Di update Ini jarang 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 Saya sekarang Lebih untuk Mengedepankan dulu Yang channel Salira TV ini Ya Yang Salira TV ini Gitu Jadi Pembuatan video ini pun Akan dimasukkan ke channel Salira TV Ya Gitu teman-teman Tapi sebenarnya Banyak saya punya channel Banyak Ini adalah salah satunya saja Yang ditampilin disini Pusing juga Banyak channel Ini gimana ya Saya jadi Stop aja ya Stop Buter terus Oke Dari halaman ini Ya Dari halaman ini Teman-teman Kalau saya Kalau saya kan Program sarjana Dan diploma Pada Fakultas ekonomi Terus Fisip Nah Saya yang ini Ya Yang paling atas ini teman-teman Mungkin teman-teman pun Kebanyakan pasti yang ini deh Ya Kita klik aja Ya Kita klik Tapi kalau Misalkan teman-teman Ada yang lain Yaudah Tinggal sesuaikan saja Kalau saya adalah Yang paling atas Yaitu program sarjana Dan diploma Pada FE F Shift Bacanya ya FST Dan FKIP Nah ini Kebanyakan sih ini Klik Ya Biarin Ya Sepertinya ada kendala Ya Ini muter Tadi Tadi sih Tidak Ini sebenarnya Hanya sedikit saja Oke Udah kebuka sih sebenarnya Cuman masih muter dia Boleh juga sebenarnya Di Di stop Boleh sih Nih saya stop ya Saya stop Kemudian saya repress Saya repress aja deh Nah gitu Biarin Ngambil data lagi Iya nih Ada kendala ya Kendala nih Coba saya cek youtube Misalkan yang Yang ini nih Bagus kok youtube Bagus Ada suaranya gak Oke Ada Bagus kok Dan usah Ini ada kendala ya Ya udah saya stop aja deh Karena ini yakin Udah kebuka nih Datanya sudah kebuka sih Cuman itu ada kendala sedikit saja Masih muter dia loading Di X aja ya Lama soalnya Oke kita baca Belajar membaca sekarang teman-teman ya Jadi cara membukanya begitu Tadi saya tunjukin dari awal Dari 0 Dari Mulai membuka situs UTnya Begitu caranya ya teman-teman ya Ini ada tulisan kalender akademik program sarjana dan diploma Ya Terdapat beberapa kebijakan baru dalam Post Kondisi Pandemi COVID-19 Mohon selalu mengikuti informasi pada Nah ini ya UT ACID Garis miring pengumuman Oke Kita akan membaca Ini ada tiga Tiga kolom ya teman-teman ya Ini kolom satu Kolom dua Kolom tiga Kolom A Kalau di Excel itu Kolom A Kolom B Kolom C gitu kan Nah kolom yang pertama ini Kolom A ini Adalah bertuliskan semester Semester 2020 Garing 21.1 Atau Biasa disebut 2020.2 Jadi Semester kedua Di tahun 2020 Ya Ini yang kemarin saya Jadi saya itu mulai masuk UTnya Adalah Saya ya Ini saya sendiri Masuk UTnya adalah Semester 2020.2 Yaitu Ya semester kedua gitu Di tahun 2020 Kalau saya sih semester 1 Berarti kan Kemudian ini ada kegiatan Kemudian ini ada semester 2020 Garing 21.2 Atau Di singkatnya itu begini 2021.1 Kenapa titik 1 Dikarenakan ya Masih Awal Itu ya Masih awal Apa Masih awal Bulan begini Januari Februari Maret April Mei Nanti kan Nanti kalau misalkan Sudah ke November Desember 2021 Ini bukan satu lagi Berarti ini dua Nanti rubahnya ya Ini ya Teman-teman yang Saya serat ini ya Jadi untuk Semester 2 Saya Adalah 2021.1 Itu untuk semester 2 Saya Ya Karena semester 1 Saya Ya mungkin teman-teman Banyak yang sama dengan saya Yaitu sekarang itu Masuk ke semester 2 Ya kan Karena kemarin itu Telah selesai untuk Ikutan Ujian yang semester 1 Semester 1 Saya adalah 2020.2 Ya Itu Yang Yang harus dipahami Itu dulu Gitu kan Jadi keterangan Apa Hader ininya dulu Ini kegiatannya apa Ini apa Kita akan baca Dari sini 11 Februari Sampai 31 Agustus 2020 Kalau yang 2020.2 Kemudian Kalau yang 2021.1 10 Agustus 2020 Sampai 13 Januari 2021 Maksudnya adalah Ini adalah Untuk Pendaptaran Mahasiswa Baru Sepanjang Tahun Saya sih Enggak ya Ini bagi teman-teman Saja yang Baru Yang baru Apa Yang baru Berniat untuk Daftar ke UT Itu adalah Jadwalnya Jadwal Pendaptaran Mahasiswa Baru Sepanjang Tahun Adalah Ya itu Tadi Ya Kalau ini kan Udah kelewat Nah ini kan Udah kelewat Teman-teman Ya Tuh kan Udah kelewat 31 Agustus 2020 Jadi sekarang Masuk ke sini Jadi sekarang Masih daftar sih Sebenarnya Jadi sekarang Masih boleh Untuk daftar Sehingga nanti Mahasiswa baru Tersebut Semester satunya Adalah Identitasnya ini Nanti itu Ya beda Beda satu semester Dengan saya nanti Berarti teman-teman Yang masuk itu Jadi nanti Semester satunya Adalah 2021.1 Kalau misalkan Teman-teman Baru masuk Sekarang boleh Daftar Karena Kalau disini kan tuh Tulisannya Pendaptaran Mahasiswa baru Sepanjang tahun Sekarang Masuknya ini Sekarang kan Tanggal kita Ada disini 10 Agustus 2020 Sampai dengan 13 Januari 2021 Sekarang tanggal 23 Desember 2020 Berarti Sekarang Masih masuk Disini Ya Yaitu Pendaptaran Mahasiswa baru Sepanjang tahun Itu Kalau teman-teman Mau Daftar Jadi sekarang Daftar Boleh Ayo cepetan Dihubungi saja Apa namanya UPBJ Atau misalkan Kalau misalkan Yang sulit Menghubungi UPBJ Atau misalkan Kurang paham Itu bisa Masuk ke Pokjar Saja teman-teman Nanti diurus Oleh Pokjar Saya kan Adanya di Singaparna Tasikmalaya Saya pun Awal-awalnya Tidak ikut Pokjar Tapi Kadang suka Minta bantuan Ke Pokjar Apa namanya Minta bantuan Kalau misalkan Kesulitan Suka minta bantuan Nah kalau misalkan Teman-teman Benar-benar Ingin Benar-benar Pusing Bingung Mikirinnya Bagaimana Cara daftar UT Dan lain-lain Pokoknya Bingung saja Teman-teman itu Belum apa-apa Auto bingung saja Bagaimana Cara daftar UT Nah teman-teman Bisa menggunakan Jasa Dari Pokjar Kelompok belajar Nah untuk Pokjar di Singaparna Saya punya Informasinya Jadi kalau teman-teman Mau Pokjar yang lain Juga boleh Kesayanannya Nanti akan saya Sambungkan Saya coba Nyari-nyari Informasi juga Tapi kalau untuk Pokjar Singaparna Tasikmalaya Maksudnya Kabupaten Tasikmalaya Pokjar Kabupaten Tasikmalaya Bisa kok Tanya-tanya saya Nanti akan saya Sambungkan Bisa WA Saya saja 08 Tapi kalau misalkan Pokjar yang lain Silahkan tanya-tanya saya Siapa tahu Saya bisa Ngasih informasi Tentang Pokjar Yang dimaksud Tapi ini khusus Untuk Pokjar Kabupaten Tasikmalaya Silahkan saja Saya punya informasi Pokjarnya 08 Jadi hubungi saja Jangan Jangan Voice call Apalagi Video call Jangan Chatting saja Text saja WA Kesayanya Text saja 08 Ini WA saya Jadi kalau mau tanya-tanya Pokjar Khususnya di Kabupaten Tasikmalaya Boleh tanya-tanya saya Nanti akan saya sambungkan Begitu Jadi bukan saya Sebagai Pokjarnya Bukan Tapi saya kenal Begitu kan Tapi saya kenal dengan Pengurusnya 08 Ini WA saya 5353 99 4262 Nah catat ya teman-teman Ini WA saya Nama saya Pipih Pirman Syah Saya tulis nama ya Dimana ya Disini saja ya Disini saja berarti Nama saya Pipih Pirman Syah Aduh kegedean Kayak silin deh Nah gini Nama saya Pipih Pirman Syah Saya Mahasiswa Uni UT Ilmu Komunikasi Nah Itu teman-teman ya UT Bandung saya UPB JJ Bandung Tapi saya Tinggal di Nah Saya tinggal di Kabupaten Tasikmalaya Jadi kalau teman-teman Mau nanya-nanya Pokjar untuk Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Bisa ke saya Itu WA saya 08 5353 99 4262 Tapi kalau misalkan Mau nanya Pokjar yang lain pun Boleh kok nanya Saya nanti akan Coba saya cari tahu juga Ya Untuk Pokjar dimaksud Ya Kita balik lagi ke sini Itu hanya sekilas info Jangan disebut iklan ya Ya Masa sih saya beriklan Ini hanya informasi Ya hanya informasi Kita balik ke sini Itu adalah untuk Itu adalah untuk Poin satu ini Itu kan baru satu baris kan Menerangkan Sudah begitu lama kan Kemudian kita masuk ke Baris kedua Yaitu Kegiatannya itu katanya Registrasi mata kuliah Mahasiswa baru Ini khusus untuk Mahasiswa baru Jadi kalau saya sih Tidak masuk sini Gitu Saya kan bukan Mahasiswa baru lagi Jadi teman-teman yang baru Masuk kuliah Di WP Nah ini adalah Tanggal registrasinya ini Ya Catat teman-teman Yaitu Nah ini kan sudah kelewat Ya Ini sudah kelewat kan Nah ini sudah kelewat Nah ini Ini sih saya dulu Kemarin saya Ya kemarin saya Ini ya Tanggal ini memang 8 Juni sampai 31 Agustus Kalau tidak salah ya Tapi kalau teman-teman yang baru Ya menggunakan data ini nih Yang saya sorat ini nih Nah ini Berarti Tanggal 2 Desember 2020 Sampai dengan 27 Januari 2021 Sekarang teman-teman Ya Jadi kalau misalkan Sudah daftar Ya Sudah daftar Itu bisa registrasi mata kuliah Caranya gimana Nanti deh Di video selanjutnya ya Itu menggunakan Sia.ut.ac.id Untuk Registrasi mata kuliah Nanti Nanti juga sekalian saya Mau registrasi mata kuliah saya Gitu Nanti Mudah-mudahan Setelah video ini gitu Ada video lanjutan Yaitu Video Cara registrasi mata kuliah Gitu kan Baik mahasiswa baru Ataupun mahasiswa Misalkan yang Sudah lama Yang semester 2 3 4 5 6 7 8 Setelah video ini Mudah-mudahan Teman-teman Saya juga Belum registrasi ini Yang untuk semester 2 Belum Belum registrasi Padahal Sudah sih Sudah waktunya Sebenarnya Oke Ini untuk registrasi mata kuliah Mahasiswa baru Itu sekarang bisa Yaitu tanggal Dimulainya kan tanggal 2 Desember 2020 Sampai 27 Januari 2021 Sekarang kan tanggal 23 Desember Jadi sekarang itu bisa Sekarang ya Untuk registrasi mata kuliah Oke lanjut Baris ke Selanjutnya Registrasi mata kuliah Nah ini maksudnya adalah Registrasi mata kuliah Yang teman-teman Yang memang bukan Mahasiswa baru Misalkan Teman-teman Sekarang masuk Semester 2 Kayak saya nih Kan masuk semester 2 Saya Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8 Begitu ya Jadi ini adalah Maksudnya begitu Tapi kalau ini kan Khususus untuk Mahasiswa baru Ini untuk kita nih Yang udah Bukan mahasiswa baru Itu tanggalnya Ini udah Ini yang udah Ini yang udah Yang dulu saya sih Nah yang berlaku Yang ini Ya Yaitu menggunakan Yang semester 2021.1 Jadi Registrasi mata kuliah Sebenarnya sekarang Sudah bisa Saya sudah bisa Sebenarnya untuk Registrasi mata kuliah Yang Bisa dilakukan di Sia.ut.ac.id Ya Mudah-mudahan Nanti saya bikin Video deh Tentang itu ya Tentang cara Registrasi mata kuliah Ya Tentang cara Registrasi mata kuliahnya Mudah-mudahan Gitu Saya juga sambil belajar Teman-teman Ya Memberanikan diri saja Ya kalau salah Nanti juga tinggal Ditegur aja Tinggal di apa Tinggal dibenerin gitu Oleh Teman-teman yang sudah Paham ya kan Ya namanya juga sharing Kan Saya juga belum Begitu memahami Sebenarnya sih Tapi ya Memberanikan diri saja Untuk Belajar memahami Karena kalau misalkan Kita tidak Belajar memahami Secara Bukan otodidak Secara misalkan Kita digali Gitu kan Informasi itu Baik dari misalkan Situs UT Atau dari macam-macam Itu sulit sekali Teman-teman Untuk bisa paham Terus Misalkan Misalkan Kita misalkan Mengandalkan informasi Dari pokjar Terus Itu Biasanya Sulit sekali Teman-teman Ya Sulit sekali Jadi teman-teman Dituntut untuk Aktif Mencari Informasi Informasi Penting Yang sedang terjadi Dan akan terjadi Di sistem Perkuliahan UT Jadi teman-teman Dituntut begitu Ya harus aktif Benar-benar aktif Mencari informasi Apa nih Yang harus saya Pahami Untuk sekarang ini Dan untuk Kedepannya Seperti ini Seperti ini Yang saya Sebutkan Ini Saya memberikan Informasi-informasi Yang mudah-mudahan Bermanfaat Untuk teman-teman Oke Ini registrasi Matokuliah Berarti ini sekarang Sebenarnya sudah bisa Teman-teman 2 Desember 2020 Sampai 10 Februari Ingat-ingat ya Sampai 10 Februari Masih lama sih Sekarang kan 2-3 Desember Masih lama Sebenarnya Tapi mudah-mudahan Saya besok lusa Mau registrasi Mudah-mudahan Tapi masih lama Begitu Sampai 10 Februari Tapi jangan ditunda-tunda deh Kalau misalkan Sudah ada duitnya Udah Lanjut Misalkan ini Ini lanjut Ke baris selanjutnya ya Pendaptaran ujian online Matakuliah Ulang Oh ini Ini kalau misalkan Teman-teman kemarin Yang ujiannya Ujian semesternya Ada yang Jelek Gitu kan Dan harus diulang Misalkan kata pihak Utanya harus diulang Gitu kan Maka inilah jadwalnya Teman-teman ya Ini jadwalnya nih Pendaptaran ujian online Matakuliah ulang Gitu Tapi mudah-mudahan sih Semua teman-teman Nilainya bagus Gitu Dan mudah-mudahan Yang punya saya juga Bagus Gitu kan Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin 8 Juni Sampai 2 September Ini udah Ya Ini udah Tapi Kita menggunakan data yang ini Ya kan Nah Kita menggunakan data Yang ini Kalau ini udah Kan Pendaptaran ujian online Matakuliah ulang Berarti masuknya 2021.1 Yaitu tanggal 2 Desember 2020 Sampai 10 Februari 2021 Nah kebetulan Untuk nilainya Belum keluar Teman-teman Jadi kita bisa belum tahu Kita belum bisa tahu Ini apakah diulang Atau bagaimana Gitu kan Karena Nilai Ujian itu Akan Dikasih tahu Ditampilkannya Oleh UT Kalau misalkan Menurut Kalender Akademik Itu Pada Ada di bawah Saya cek ya Di bawah Mudah-mudahan ada Nah ini teman-teman Tadi itu ya Nah ini Ke bawah dulu Sekitar ya Nah ini Pengumuman Nilai Mata kuliah Jangan menggunakan ini Ini masih lama 9 Agustus 2021 Tapi menggunakan Yang ini nih Ya Menggunakan yang ini nih Ini kan Pengumuman nilai mata kuliah Nilai mata kuliah Mana Yaitu nilai mata kuliah Yang semester Yang Yang sebelumnya Yaitu yang 2020.2 Berarti yang ini Datanya Jangan yang ini Ini belum Ini masih lama Berarti yang ini Teman-teman nih Jadi nanti Pengumuman Nilai mata kuliah Itu Ujian kemarin Yang Ujian D Itu Adalah tanggal 1 Februari Ya 1 Februari 2021 Jadi masih lama lah Kita kembali ke atas ya Jadi ini Katanya Pendaptaran ujian online Mata kuliah ulang 2 Desember Belum bisa lah Belum bisa sekarang Dikarenakan Si nilainya belum keluar ya Jadi kita harus Nunggu dulu Nilainya Nilainya kan Tanggal 1 Februari 2021 Kalau di jadwal Nah itu adalah Untuk baris ini Selanjutnya Pembayaran uang kuliah Nah ini dia Sekarang sebenarnya Dibayar Bisa itu Baik mahasiswa baru Maupun Mahasiswa Yang semester 2 3 4 5 6 7 8 Gitu Jadi Pembayaran Uang kuliah Ini Tidak Misalkan Hanya Mahasiswa baru Saja Ini Baik untuk Mahasiswa baru Aduh Error ya Baik untuk Mahasiswa baru Maupun Mahasiswa yang Sudah lama Yaitu yang Masuk semester 2 Masuk semester 3 Masuk semester 4 Masuk semester 5 Sampai semester 8 Sekarang itu Sebenarnya Membayar Uang kuliah itu Tapi kan Untuk membayar Uang kuliah kan Kita harus Registrasi dulu Urutannya harus Dari atas Tidak bisa Misalkan kita Membayar Uang kuliah Terus Registrasinya Belum Itu harus Berurutan Dari atas Makanya ini Harus dikerjakan Dari atas Itu harus Dibaca Secara Rinci Secara Secara Tepat Itu dari atas Teman-teman Kita tidak bisa Langsung Kita mau Bayar Uang kuliah Sekarang Bagaimana Bisa membayar Uang kuliah Registrasi Mata kuliahnya Belum Jadi harus Ditempuh Cara-cara Apa namanya Jadwal-jadwal Langkah-langkah Di atas Ini Ini kan Urutannya Begini Jadi Apa yang Mau dibayar Nah ini Ada proses Registrasi Mata kuliah Jadi nanti Ada dipilih Mata kuliah Mata kuliahnya Begitu kan Nanti baru Muncul Kayak semacam Bilingnya Nanti dibayar Oleh kita Ke bank Kalau saya sih Ke BRI Kemarin itu Kita tinggal Bawa Biling Nanti Saya Bikin Itu ya Bikin Videonya Bawa Bilingnya Itu Tunjukin Ke Teller BRI Udah Beres Tapi Teller BRI Yang agak Gedean Si Cabang BRI Yang agak Gedean Karena Kalau di cabang BRI Yang kecil Itu Gak Bisa Tapi Kalau Menurut Informasi Bisa Juga Katanya Gak Selalu Harus Di BRI Kalau Menurut Informasi Gitu kan Bisa Misalkan Lewat Apa namanya Aplikasi Pembayaran Online Tapi Saya Belum Nyoba Saya Belum Nyoba Juga Dengan Melakukan Itu Karena Yang Baru Saya Bisa Dipraktekan Kemarin Langsung Saja Ke BRI Langsung Bawa Uangnya Kena Cas Admin 2500 Kalau Tidak Salah 2000 Sekitar Segitu Langsung Saja Ke Teller BRI Misalkan Bu Saya Mau Bayar Iuran SPP UT Gitu Aja Bilang Aja Gitu Ke Teller BRI Saya Mau Bayar SPP Universitas Terbuka Ngerti Mereka Langsung Lanjut Ke Yang Lain Pembayaran Uang Kuliah Sudah Pembayaran Ujian Online Mata Kuliah Ulang Oh Ada Lagi Saya Belum Pernah Harus Bayar Lagi Bayar Lagi Jadi Berapa Mata Kuliah Yang Diulang Berapa Mata Kuliah Oh Iya Yang Diulang Berapa Mata Kuliah Itu Benar Benar Jadi Kayak Semacam Additional Tambahan Tapi Mudah Mudah Tidak Sampai Begitu Kita Inginnya Itu Lulus Semualah Jadi Sekali Satu Semester Itu Lulus Semua Mata Kuliah Tidak Ada Halangan Jadi Pembayaran Udah Bayar Uang Kuliah Ini Ditambah Membayar Uang Ujian Online Mata Kuliah Ulang Mudah Mudahan Makanya Teman Teman Benar Benar Harus Itu Diperhatikan Belajar Belajar Yang Rajin Kita Supaya Lulus Dalam Hal Ujian Sayang Pembayaran Ujian Online Mata Kuliah Ulang Nambah Lagi Biaya Mudah Mudah Tidak Sampai Begini Ini Yang Sudah Dan Ini Adalah Yang Terjadi Yang Sekarang Jadi Kalau Misalkan Nanti Pada Tanggal 1 Februari 2021 Ternyata Ada Mata Kuliah Yang Harus Diulang Maka Ada Pembayaran Uang Untuk Membayar Uang Ujian Online Mata Kuliah Ulang Tersebut Kalau Di Jadwal Pembayaran Dari 2 Desember Sudah Bisa Tapi Kita Harus Nunggu Keluar Nilai 1 Februari 2021 2 Desember 2020 Sampai 17 Februari 2021 Masih Lama Keluar Nilai 1 Februari Ini Maksimalnya Pembayaran Ujian Sampai 17 Februari Jadi Masih ada Waktu Lanjut Baris Selanjutnya Registrasi TTM Atas Permintaan Mahasiswa Ini Saya Tidak Ikutan TTM Ini Kalau Teman Yang Mau Saja Registrasi TTM Atas Permintaan Mahasiswa Tapi Tidak Tau Saya Sekarang TTM Apakah Berlaku Atau Bagaimana Dikanakan COVID-19 Yang Semester Kemarin Saja Itu Tidak Ada TTM Di 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 Kedekan TTM Itu Tutorial Tetap Muka Tidak Ada TTM Digantikan Dengan Tutorial Webinar Kalau Tidak Salah Tutorial Webinar Dengan Online Jadi Tidak Ada Tetap Muka Tapi Kalau Di 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 Akademik Otomatis Mengikuti Aturan Saja Registrasi TTM 2 Desember Sampai 26 Februari Ini Enggak Menurut Saya Masih Pandemi Lanjut Pembayaran Tadi Registrasi Untuk Registrasinya Pun Saya Belum Pernah Melakukannya Dikatakan Saya Tidak TTM Jadi Sulit Untuk Mempraktekannya Dikatakan Saya Tidak TTM Terus Ini Pembayaran TTM Atas Permintaan Mahasiswa Ini Ada Hubungannya Dengan Ini Udah Registrasi Baru Bayar Bayarnya 2 Desember Sampai 4 Maret 2021 Masih Lama Sampai 4 Maret 4 Maret 2021 Itu Untuk Pembayaran TTM Atas Permintaan Mahasiswa Lanjut Pendaptaran Ujian Online Mata Kuliah Registrasi Pendaptaran Ujian Online Mata Kuliah Registrasi Nah Kita itu Baik yang Semester Yang baru Masuk Atau Saya Masuk Semester 2 Jadi Nanti Kalau tidak Salah Pendaptaran Ujian Online Itu Di Sia Nanti Ada Videonya Mudah Mudah Pas Nanti Waktunya Ini Masih Lama 2 Desember Sampai 12 Mei Jadi Urutannya Memang Urutan Harus Dari Atas Ini Gak Bisa Langsung Ke Yang Saya Bila Tadi Gak Bisa Langsung Kesini Pendaftaran Ujian Online Gimana Bisa Daptar Ujian Online Registrasi Kuliah Belum Bayar Uang Kuliah Belum Jadi Harus Berurut Dari Atas Ini Masih Lama Harus Diselesaikan Yang Atas Dulu Berurut Tapi Saya Nyebutin Tanggal Saja Ini Tanggal 2 Desember Sampai 12 Mei 2021 Jadi Masih Lama Mudah Saya Bisa Memvideo Kanya Untuk Belajar Saya Belajar Sama Belajar Mudah Ada Manfaat Jadi Nanti Kalau Teman Teman Ingin Mendapatkan Informasi Tentang Ini Cara Pendaftaran Ujian Online Masa Kuliah Mata Kuliah Registrasi Subscribe Channel Saya Mudah Mudah Saya Nanti Kedepannya Bisa Membuat Video Untuk Bagaimana Cara Melakukannya Cara Melakukan Ini Yang Saya Sorot Ini Gitu Kan Terus Pembayaran Ujian Online Mata Kuliah Registrasi Sebenarnya Untuk Gimana Ya Gimana Ya Ini Kan Saya Sudah Sipas Jadi Yang Biaya Sipas Itu Semuanya Teman Teman Jadi Ini Adalah Hanya Klik Klik Saja Nanti Itu Sebenarnya Jadi Saya Kan Ini Sipas Sipas Non TTM Jadi Emang Sudah Komplit Gitu Kalau Punya Saya Jadi Ini Di Uraikan Begini Gitu Kan Tapi Dilakukan Juga Nanti Itu Kalau Saya Satu semester 1,3 Juta Saya Ilmu Komunikasi Non TTM Sipas 1,3 Juta Jadi Sudah Termasuk Membayar Ujian Online Sudah Termasuk Ini Sudah Termasuk Ini Intinya Begitu Jadi Tapi Nanti Akan Dilakukan Cara-caranya Ada Cara-caranya Juga Diakses Tapi Sudah Bayar Kita Sudah Bayar Dengan Uang Yang Tadi Itu Yang Pembayaran Uang Puliah Yang Ini Sudah Masuk Biaya Ini Jadi Ini Tidak Bayar Terpisah Juga Enggak Kalau Kejadian Kemarin Semesta Satu Jadi Misalkan Ini Kan Ada Tulisan Pembayaran Ujian Online Mata Kuliah Registrasi Kalau Saya Dikanakan Sipas Sudah Masuk Sini Jadi Pembiayaannya Itu Benar-benar Udah Mencakup Segala Macem Tidak Ribet Lagi Jadi Termasuk Yang Ini Membayar Ujian Online Lebih Simple Saya Ambil Sipas Kalau Yang Non Sipas Sedikit Ribet Jadi Saya Sarankan Ambil Sipas Aja Supaya Tidak Bingung Dan Banyak Ngatur Ngaturnya Kita Harus Melakukan Itu Kalau Yang Non Sipas Mendingan Ngambil Sipas Kalau Saya Ngambil Sipas Non TTM Kenapa Ngambil Non TTM Supaya Murah Yang Ngirit Ngirit Teman-teman Mudah-mudahan Dapat 1,3 Juta Untuk Bayar Semester 2 Mudah-mudahan Dimudahkan Rezekinya Amin Saya Ngambil Non TTM Supaya Ngirit Aja Supaya Ngirit Ini Juga Di Sisi Sisi Banyak Kebutuhan Kalau Yang Sudah Berkeluarga Jadi Ini Untuk Pembayaran Ujian Online Mata Kuliah Registrasi Sebenarnya Sudah Masuk Ke Biaya Pembayaran Pembayaran Uang Kuliah Teman-teman Tinggal Nanti Dieksekusi Saja Secara Formalitas Nanti Ada Di Sia Titik Ote Titik Aset Titik Id Mudah-mudahan Nanti Saya Bisa Membuat Videonya Mudah-mudahan Terus Ini 4 September 2020 Nah Lanjut Aktivasi Tuton Online Dan Pengisian Form Kesediaan Mengikuti Tuton Kalau kemarin Saya Yang Semesta Satu Ini Jadi Nanti Ini Jadi Untuk Aktivasi Aktivasi Tuton Nanti Akan Saya Videokan Juga Bagaimana Aktivasi Tuton Mudah-mudahan Saya Ada Umur Ada Diberikan Kemudahan Dalam Hal Cara Berpikir Dalam Cara Memahami Ini Semua Ketika Saya Dimudahkan Dalam Hal Cara Memahami Nanti Saya Akan Share Ke Teman-teman Melalui Video Tutorial Tutorial Seperti Ini Makanya Subscribe Itu Saja Aktivasi Tutorial Online Dan Pengisian Form Kesediaan Mengikuti Tuton Itu Tanggal 3 Februari Sampai 1 Maret 2021 Nanti Ya Catat Aja Tanggal Teman-teman Ingat Aja Tanggal Yaitu Ada Di Kalender Ini Berarti Ini Untuk Tuton Semester 2 Ya Kan Nah Oke Orientasi Studi Mahasiswa Baru 3 Februari Ini Untuk Mahasiswa Baru Saja Kemarin Kalau Misalkan Kemarin Kan Saya Ini Nah Ini Saya Gak Tau Ini Bagaimana Teknik Pelaksanaannya Di COVID-19 Apakah Misalkan Sama Di Online Kan Gitu Kan Kalau Kemarin Kan Orientasi Studi Mahasiswa Baru Itu Online Di Microsoft Team Secara Online Begitu OSMB Secara Online Itu Tanggal 8 Februari Sampai 1 Maret Catat Teman-teman Yang Mahasiswa Baru Kemungkinan Besar Di Online Di MS Team Kalau Kemarin Jadi Tidak Secara Fisik Hadir Ada Di UPBJJ Di Bandung Misalkan Enggak Di Online Itu Di Microsoft Team Kalau Kemarin Yang Semester 1 Saya Kemarin Tapi Gak Tau Sekarang Yang Teman-teman Yang Baru Kemungkinan Besar Sama Juga Karena COVID-19 Belum Mereda Terus Lanjut Pelatihan Terampilan Belajar Jarak Jauh PKBJJ Nah Itu Juga Sama Hampir Mirip Dengan OSMB Ini Hampir Mirip Acaranya Dan Itu Kalau Misalkan Enggak COVID-19 Diadakannya Di Bandung Di UPBJJ Di kantor UPBJJ Kalau Saya Di Bandung Ngikut Bandung Kalau Misalkan Sekarang Itu COVID-19 Jadi Enggak Secara Fisik Nanti Kemungkinan Besar Sama DMS Team Secara Online Jadi Kayak Semacam Webinar Kayak Misalkan Microsoft Team Itu Kalau Orang-orang Itu Ya Microsoft Team Untuk Tutorial Untuk Pertemuan Virtual Kalau UT Itu Menggunakan Microsoft Team Banyak Sebenarnya Bukan Microsoft Team Saja Tapi UT Kebetulan Kerjasamanya Dengan Microsoft Team Dengan Microsoft Ya Lanjut Baris Selanjutnya Pengumuman Lulusan Ini sih Lulusan Yang Teman-teman Kita Yang Udah Mau Lulus Misalkan Lulus S1 Itu Tanggal Ini Yang Udah 16 September Ini Nanti Yang Lulusan Yang Teman-teman Selanjutnya Tanggal 6 April 2021 Satu Sasi Belum Masih Jauh Kemudian Ujian Online Mata Kuliah Ulang Oh Gitu Ya Jadi Untuk Mata Kuliah Ulang Ujian Online Mudah Mudahan Kita Tidak Masuk Kesini Mudah Mudah Tidak Mengulang Ujian Dikarenakan Rugi Waktu Rugi Rugi Uang Juga Harus Bayar Biaya Untuk Ujian Online Mata Kuliah Ulang Mudah Mudah Kita Tidak Tapi Ini Hanya Informasi Saja Ujian Online Mata Kuliah Ulang Itu Tanggal 6 Maret Sampai 9 Mei 2021 Oke Khusus Berarti Ujian Online Mata Kuliah Ulang 6 Maret Sampai 9 Mei 2021 Tutorial Tetap Muka TTM Tanggal 13 Maret Sampai 30 Mei 2021 Sepertinya Ini Enggak TTM Ini Bakal Diganti Dengan Webinar Online Menurut Saya Kalau Misalkan COVID-19 Masih Belum Meredah Tutorial Online Ini Yang Saya Ikuti Kalau Ini Tidak Saya Ikuti Yang TTM Ini Tidak Saya Ikuti Tapi Saya Hanya Membacakannya Saja Kalau Ini Saya Ikuti Tutorial Online Untuk Semester 2 Saya Ini Yang Sudah Sudah Kan Jangan Dilihat Kalau Ini Tutorial Online Untuk Semester 2 Saya Nanti Itu Tanggal 22 Maret Sampai Dengan 16 Mei 2021 Itu Tutonnya Oke Akan Saya Catat Tutorial Online Semester 2 Saya 22 Maret Sampai 16 Mei 2021 Kemudian Karya Unggah Karya Ilmiah Ini Untuk Teman Teman Yang Sudah Semester Akhir Ini Sudah Kemudian 4 Mei Sampai 8 Juni 2021 Belum Masih Lama Saya Lanjut Wisuda Periode 1 Garing 2 Wilayah 1 29 Juni 2021 Masih Lama Saya Wisudanya Lanjut Pencetakan KTPU Melalui Laman UT Atau Pengambilan KTPU Di UPBJJ UT Nah Ini Akan Saya Lakukan Jadi Kita Sebelum Melakukan Ujian Online Semester 2 Itu Harus Mencetak KTPU Di Halaman UT Biasanya Di Halaman Sia .ut .ac .id Sudah Saya Buikin Cara Mencetak KTPU Kartu Tanda Peserta Ujian Kartu Tanda Peserta Ujian Kalau Tidak Salah Ya Udah Ada Kok Videonya Kalau Tidak Salah Nanti Juga Akan Saya Bikin Ulang Videonya Gitu Kan Karena Supaya Bagus Aja Itu Katanya Untuk Cetak KTPU Nanti Akan Coba Saya Bikin Videonya Ya Teman Teman Kalau Misalkan Sudah Mendekat Waktunya Sekalian Saya Juga Belum Mencetak Jadi Sambil Saya Mengerjakan Kewajiban Saya KUT Hal Yang Harus Diambil Dicetak KTPU Sambil Saya Dividiokan Begitu Supaya Bermanfaat Untuk Teman Teman Yang Lain Itu Tanggal 12 Mei Sampai 9 Juni Wisuda Verode 12 Wilayah 2 6 Juli 2021 Oke Batas Akhir Mahasiswa Menyerahkan Laporan Praktik Praktikum KUVJJ 7 Juni Enggak Kita Pengumuman Hasil Ujian Online Mata Kuliah Ulang Nah Ini Untuk Teman Teman Yang Ujian Online Mata Kuliah Ulang Hasil Ujian Pengumuman Hasil Ujian Itu Tanggal 19 Mei 2021 Catat Wisuda Periode 1 Garing 2 Wilayah 3 13 Juli Wisudanya Itu Tidak Disekaliguskan Di Sesi Sesi Tanggal Itu Beda Karena Sekaliguskan Numpuk Kayaknya Kebanyakan Lanjut Ujian Akhir Semester Ujian Tugas Akhir Program Oh Ini Kita Saya Akan Melakukan Ini Yaitu Ujian Akhir Semester Yaitu Ujian UAS Semester 2 Nanti Dan Ujian Tugas Akhir Program Nah Kalau Ini Untuk Teman Teman Yang Sudah Semester 7 8 Untuk Semester Akhir Semester Akhir Jadi Kalau Misalkan Teman Teman Baru Masuk UT Jangan Mikirin Ini Jangan Mikirin Ujian Tugas Akhir Program Atau TAP Ujian TAP Ujian TAP Jangan Mikirin Ini Kalau Misalkan Baru Masuk UT Jadi Yang Ini Itu Yang Ini Yang Saya Sorat Itu Untuk Teman Teman Kita Yang Sudah Sudah Benar Benar Di Semester Akhir Begitu Sudah Hampir Lulus Dari UT Jangan Mikirin Ini Kalau Baru Masuk UT Baru Semester 1 Semester 2 Tidak Mungkin Kesini Ini Untuk Teman Teman Yang Sudah Hampir Lulus Semester 8 Semester 7 Semester 8 Sekitar Segitu Kalau Misalkan Saya Sekilas Baca Kita Fokus Kesininya Yang Ini Ujian Akhir Semester Semester 2 Kalau Saya Tanggal 13 19 20 Juni 2021 Ini berarti Berdasarkan Tanggal Manual Jadi Ujian Yang Dilakukan Di Tempat Misalkan Di SMP SMP Di Sekolah Sekolah Karena Saya Lihat Ini Tanggal Hanya 3 Tanggal 13 Tanggal 19 Dan Tanggal 20 Juni 2020 Saya Berkeyakinan Bahwa Ini adalah Akan Berubah Dikanakan COVID-19 Kemarin Tanggal Ini 6 6 12 13 Desember 2020 Tapi Ternyata Ada Sistem D Jadi Ini Tidak Berlaku Jadi Benar Benar Rubah Sistemnya Tapi Saya Membacakan Saja Tapi Tidak Akan Terlalu Meleset Begitu Tanggal Hanya Saja Sistemnya Dirubah Kemungkinan Besar Jadi D Lagi Ini Ujian Benar Benar Manual Di Sekolahan Makanya 3 hari 3 hari 3 hari Tanggal 13 Tanggal 19 Dan Tanggal 20 Juni 2021 Kemungkinan Besar Ini Bakal Diganti Oleh Sistem Semester Barusan Yang Sudah Selesai Oke Lanjut Ujian Online Mata Kuliah Registrasi Ujian Online Mata Kuliah Registrasi Sepertinya Ujian Online Sama Ujian Akhir Semester Apa Saya Apa Namanya Yaudah Yang Ngambil Ujian Online Yang Jelas Saya Ngambil Ini Ujian Akhir Semester Yaudah Ini Adalah Depending Oleh Saya Jangan Keras Keras Ngomong Ini Ujian Online Mata Kuliah Registrasi Apa Maksudnya Kemungkinan Besar Apa Apa Ya Yang Jelas Saya Pahamnya Yang Ini Mungkin Ini Belum Saya Pahami Ini Kan Kemarin Tanggal Tanggal 16 Ini Saya Tidak Melakukan Ini Kemarin Itu Kayaknya Hanya Ini Saja Jadi Ini Anggap Tidak Ada Garis Ini Soalnya Saya Belum Memahaminya Ujian Online Mata Kuliah Registrasi Saya Mengerjakannya Ini Ujian Akhir Semester Gitu Karena Kemarin Pun Yang Semester Satu Tidak Ada Ini Kalau Tidak Salah Tidak Ada Ini Hampir Sama Dengan Ujian Semester Sudah Itu Anggap Tidak Ada Dulu Kalau Teman Teman Paham Misalkan Paham Sendiri Silahkan Kemudian Ini Langsung Kesini Saja Nanti Saya Cari Tahu Dulu Saya Cari Tahu Dulu Yang Jelas Saya Paham Ini Yang Ini Karena Semester 1 Kemarin Saya Mengerjakan Ini Saya Tidak Mengerjakan Ini Hampir Mirip Kan Ujian Online Gitu Itu Yang Ujian Online Pilihan Mungkin Pilihan Kalau Tidak Ini Ini Mungkin Kemarin Juga Gitu Tapi Tidak Banyak Didengar Tidak Banyak Digembar Gemborkan Yang Ininya Justru Yang Digembar Gemborkan Itu Adalah Yang Ini Gitu Teman Teman Makanya Saya Bingung Langsung Kesini Saja Dulu Nanti Kita Sambil Belajar Sambil Dipelajari Sambil Jalan Saja Ini Pengumuman Nilai Mata Kuliah Untuk Semester 1 Kemarin Jadi Nanti Teman Teman Pengumumannya Yang Untuk Semester 1 Saya Itu Tanggal 1 Februari 2021 Kemudian Nanti Untuk Semester 2 Adalah Tanggal 9 Agustus Tahun 2021 Ingat Ingat Jadi Kalau Misalkan Pengumuman Nilai Mata Kuliah Semester 1 Yang Sudah Terjadi Tinggal Nunggu Hasil Nilai Adalah Tanggal 1 Februari 2021 Kemudian Untuk Pengumuman Nilai Mata Kuliah Semester 2 Semester 2 Itu Semester Yang Akan Yang Akan Saya Jajaki Yang Akan Saya Lakoni Adalah Tanggal Nanti Masih Lama 9 Agustus 2021 Gitu Udah Ini yang Kalender Akademik Sebelum Udah Begitu Teman Teman Jadi Begitulah Itu Adalah Saya Hanya Sharing Saja Bercerita Ke Teman Teman Bagaimana Cara Memahami Kalender Akademik UT Saya Bukan Maksud Menggurui Tidak Ada Sama Sekali Saya Hanya Share Kemudian Kayak Semacam Sedang Sama Sedang Menghapalkan Juga Sedang Memahami Juga Tapi Kebetulan Memahaminya Sekalian Dividiokan Begini Dijadikan Konten Youtube Gitu Kan Kalau Teman-teman Memahaminya Sendiri Di Kesunyian Malam Gitu Kan Kalau Saya Memahaminya Rame-rame Begini Diceritakan Ke Teman-teman Gitu Kan Yang Saya Pahami Saya Bahas Yang Tidak Saya Pahami Saya Dengan Item Tersebut Ya Kan Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Teman-teman Sekali lagi Mohon maaf Ini bukan Maksud Menggurui Tapi Hanya Share Saya Juga Baru Buka Kalender Akademik Yang Terbaru Ini Baru Memahami Secara Detail Begini Sekarang Jadi Benar-benar Sambil Belajar Sama-sama Kalau Teman-teman Suka Dengan Video Saya Dan Teman-teman Misalkan Mahasiswa UT Yang Baru Semester Semesternya Sama Teman-teman Misalkan Masuk UT Itu Kemarin Sekitar Agustus 2020 Itu Sama Berarti Sama Satu Angkatan Dengan Saya Satu Semester Dengan Saya Jadi Teman-teman Yang Satu Semester Dengan Saya Walaupun Beda Jurusan Beda Prodi Itu Sangat Bermanfaat Sekali Jika Teman-teman Men-subscribe Channel Salirat TV Dan Melihat Video-video Saya Tentang UT Itu Sangat Bermanfaat Sekali Saya Tegaskan Begitu Dikarenakan Saya Akan Mencoba Terus Secara Kontinu Memberikan Materi Materi Pemahaman Tentang UT Cara Anu Cara Anu Cara Anu Begitu Jadi Jangan Lewatkan Video-video Saya Caranya Subscribe Dan Tonton Video-videonya Saya Bukan Maksa Supaya Teman-teman Subscribe Itu Hak Teman-teman Mau Subscribe Syukur Alhamdulillah Saya Berterima Kasih Kalau Tidak Subscribe Yaitu Hak Teman-teman Tapi Saran Saya Mendingan Subscribe Saja Tidak ada Ruginya Supaya Nanti Teman-teman Bisa Mendapatkan Informasi Tentang Hal-hal Yang Penting Di UT Karena Nanti Saya Bikin Videonya Kalau Hal-hal Penting Seperti Ini Penting Mempelajari Kalender Akademik Begini Penting Teman-teman Sangat Penting Karena Teman-teman Yang Lain Bingung Membacanya Bingung Untuk Kalender Akademik Membacanya Bingung Bagaimana Bisa Menjalankan Perkulihannya Jadi Di sini Saya Share Saja Share Sama-sama Belajar Bukan Maksud Menggurui Demikian Jangan Jangan Lupa Subscribe Saya Akhiri Video Ini Terima Kasih Telah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Terima Kasih Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima